Hadirin dimohon untuk berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menjanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! duduk kembali. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang kami hormati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan beserta jajaran, Direktur Utama beserta jajaran, Bapak atau Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Puji syukur senantiasa, Marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat limpahan rahmat dan karunianya, Di hari yang berbahagia ini, Selasa 14 Maret 2023, Kita dapat berkumpul bersama pada acara penyerahan penghargaan Universal Health Coverage kepada pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin, Kehadiran program jaminan kesehatan nasional terbukti, Memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, Dengan sumbasi berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui program JKN, Rakyat Indonesia mendapatkan kesamaan akses pelayanan kesehatan secara adil dan merata, Sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang sehat dan sejahtera. Untuk itu, Kami persembahkan, Sebuah tarian kontemporer teatrika, Dengan tajuk, Jaminan Kesehatan Semesta berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam haum siasjastu. Namu budaya. Salam kebajikan. Dan salam sehat untuk kita semua. Buah manggis buah durian. Selalu musim di waktu bersamaan. Apriasi kami atas kedatangan tamu undangan dan selamat datang di Balai Sudirman. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Prof. Dr. Ma'ruf Amin, yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Prof. Dr. Muhajir Effendi, yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Polisi, Pernahirawan Prof. Dr. Randas Mohamad Tito Karnavian, dan yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, Insinyur Budi Gunadi Sadikin, yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan atau yang mewakili, Ibu Menteri Sosial atau yang mewakili, dan yang terhormat Menteri PPN Kepala Bapak Penas atau yang mewakili, ya wakili oleh Dr. Nisro Subandi, Ketua DCSN atau yang mewakili, Bapak Ibu Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Bapak Ibu Direksi BPJS Kesehatan, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama, atas nama BPJS Kesehatan, izinkanlah terlebih dahulu, kami mengaturkan puji syukur khadirat Allah SWT, sehingga pertemuan hari ini kita bisa lakukan atas rahmat, taufik, dan hidayahnya, dan acara pada pagi ini menyenggarakan penyerahan Universal Coverage Award kepada pemerintah daerah oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami juga bersyukur karena acara ini dapat tersenggara, tentu karena rita Allah, dan juga karena adanya dukungan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri dengan jajaran pemerintah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau yang disebut dengan JKN KIS. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang turut mendukung dan menjalankan komitmen dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah kita mulai sejak tahun 2014. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, izinkan kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Wakil Presiden yang pada tanggal 11 Maret lalu merayakan hari kelahiran. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, serta kekuatan untuk terus berkarya mewujudkan kesehateraan rakyat Indonesia. Bayangan indah terpancar dicermin, tak terasa waktu kian berlalu. Happy Milad Bapak Wakil Presiden, amin. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri, jajaran Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Sebagaimana telah diamalatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, pada tahun 2024, Indonesia ditargetkan dapat mencapai cakupan kebestaan semesta program JKN KIS atau yang kita kenal sebagai Universal Coverage, cakupan menyeluruh. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan penuh pemerintah terhadap penyelenggaraan program JKN KIS dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang melibatkan 30 kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Sejalan dengan instruksi Presiden tersebut, kami telah bersinergi dengan kementerian dan lembaga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program JKN KIS termasuk tentunya sinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan terwujudnya perlindungan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk sehingga kehadiran program JKN KIS dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta melindungi masyarakat dari kemiskinan. Sebagai badan penyelenggara program Jaminan KIS izinkan kami melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden hal-hal sebagai berikut. Pertama, kepersetaan JKN KIS terus meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan 1 Maret 2023 tercatat cakupan perlindungan kepersetaan program JKN KIS telah mencapai 252 juta,17. jiwa atau 90,79 persen dari total penduduk. Capian ini menjadikan program JKN KIS di Indonesia sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi. Berdasarkan jurnal yang berjudul Political and Economic Aspect of the Transition to Universal Coverage yang ditulis oleh William D. Sadoff dan lain-lain disebutkan bahwa Eropa dan Amerika dalam pencapaan Universal Coverage itu berjarak mulai dari 20 sampai 127 tahun seperti di Jerman sejak Otofon Pismar tahun 1883. Maka Indonesia menjadi negara capaian cakupan peserta tercepat di mana kurang lebih 10 tahun kepercayaan telah mencakup lebih dari 250 juta orang. Terdapat 22 provinsi dan 334 kabupaten kota yang telah lebih awal memujudkan USC di wilayahnya. Selamat untuk Bapak Ibu sekalian dengan cakupan kepercayaannya menjadi lebih dari 95 persen total penduduk. Dan pemerintah daerah telah juga mendaftarkan penduduknya pada segmen PBPU Pemuda. Kami laporkan kepada Bapak Wapres bahwa dalam rangka mengoptimalkan tercapainya Indonesia Universal Coverage saat ini BPJS Kesehatan sedang mengembangkan upaya terintegrasi untuk memetakan menyisir dan mengadvokasi registrasi seluruh masyarakat dalam kepercayaan program JKN melalui strategi pesiar petakan sisir advokasi dan registrasi di mana program ini dilaksanakan bersinergi dengan Kemenko PMK Kementerian Keuangan Kementerian dan Kementerian PDTT yang nantinya juga akan membutuhkan dukungan yang kuat dari Bapak Ibu Gubernur Bupati dan Wali Kota melalui sinergi bersama lintas Kementerian Lembaga ini serta melalui dukungan dari pemerintah daerah kami yakin percepatan Universitas Cafe di Indonesia dapat kita wujudkan bersama juga melalui pendekatan USC Desa sejumlah 23 ribu lebih Faskes Primer dan 2.963 Faskes Wujudkan telah bekerja bersama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan perluasan akses pelayanan kesehatan bagi peserta kami laporkan dulu awal-awal rumah sakit pada enggan kerjasama sekarang pada rebutan dan tidak berarti itu kami memikirkan cash flow rumah sakit dan BPJS tidak punya hutang ke rumah sakit kalau ada pemda yang BPJS punya hutang mohon diberitahu untuk kami selesaikan secepat mungkin bahkan kami memberikan uang muka bahkan bersama Kementerian Kesehatan kita sepakat kita naikkan tarif untuk rumah sakit program ini tentunya telah memberikan manfaat yang dirasa oleh masyarakat secara luas yang membutuhkan layanan kesehatan bahkan pada waktu sehat pun bisa memanfaatkan BPJS mulai dari masyarakat dengan penyakit ringan ataupun yang menderita penyakit yang parah yang memerlukan biaya besar atau katastropik hal ini terlihat dari pemanfaatan JKNKIS oleh peserta di tahun 2022 mencapai 502,8 juta kunjungan ke VASKES baik di tingkat pertama maupun lanjutan atau 1,4 juta per hari kunjungan ini luar biasa nah Bapak Ibu sekalian BPJS Kesehatan demikian kerja kuat dengan Kementerian Kesehatan untuk menekatkan promosi prevensi kurasi bahkan rehabilitasi dan screening dan screening kita anggarkan hampir 9 triliun untuk tahun 2023 ini dan kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa peserta yang sehat tetap sehat dan peserta dengan penyakit ringan dapat diidentifikasi sakitnya sejak ini sehingga tidak semakin parah berbagai inovasi kami lakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan meningkatkan kepuasan peserta JKNKIS hasil survei kepuasan peserta JKNKIS yang dilakukan oleh pihak independen tahun 2022 menunjukkan tingkat kepuasan peserta JKNKIS mencapai angka 89,6 atau meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan peningkatan ini terlalu tajam kami juga agak pusing terlalu banyak peningkatannya karena harus mempertahankan tahun berikutnya kondisi keuangan DJS juga semakin membaik tadi pagi Pak Menkes juga menanyakan berapa uangnya cukup banyak katanya hal ini menjadi momentum bagi kami untuk memastikan pembayaran klaim tepat waktu kurang dari dua minggu kami jamin kalau lebih dari dua minggu kami didenda dan tentu kesehatan keuangan ini juga akan mendukung fokus utama agar mutu pelayanan menjadi lebih baik lagi kepada peserta dan tidak didiskriminasi peserta BPJS BPJS kesehatan kita bersyukur telah meraih 18 penghargaan pada International Social Security Association yang beranggotakan 160 negara dan mendapat penghargaan Good Practice Award diberikan tahun 2022 sebagai penyelenggara jaminan sosial terbaik di Asia Pasifik tentu ini merupakan penghargaan tertinggi bagi negara dengan penerapan jaminan sosial hasil kajian EPM UI menunjukkan bahwa pada tahun 2019 program JKNK setelah memberikan dampak positif dalam melindungi 15 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim seluruh capaian ini tentunya dapat diwujudkan berkat tentunya rida Allah dan juga sinergi dan upaya kita bersama dengan niat mulia untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah ikut serta mendukung program JKNKIS termasuk Bapak Ibu Gubernur Bupati dan Wali Kota mengutip pernyataan WHO makna universal coverage dalam memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan berkualitas yang dibutuhkan kapanpun dimanapun tanpa kesulitan finansial atau without financial hardship maka BPJS Kesehatan akan terus berinovasi dan bersinergi dengan seluruh pemaku kepentingan untuk bersama-sama memastikan terwujudnya pelindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia dengan layanan yang berkualitas mudah pasti dan setara Bapak Wakil Presiden Bapak Ibu Menteri Jajaran Kabinet Indonesia Maju maka kami termasuk juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bupati dan Wali Kota serta hadirin dan tamu undangan yang kami hormati demikianlah beberapa laporan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Wakil Presiden untuk dapat memberikan Universal Head Coverage Award kepada kepala daerah yang berhak dan hadir pada hari ini akhir kata semoga Allah SWT senantiasa meridui usaha-usaha lur kita untuk mewujudkan Indonesia sehat dan maju terakhir kami bacakan pantun membuat gelang mutiara dengan meroncek indah dilihat dan dikenakan menjadi sebuah berhiasan selamat kepada pemda berpredikat USC tingkatkan cakupan persetak dan mutu layanan kesehatan bunga mawar sungguh indah di pandang mata dijual di pasar dan diangkut ke atas kapal terima kasih Bapak Wakil Presiden Gubernur Bupati dan Wali Kota atas dukungannya dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu hadirin selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Muhajir Effendi Bapak Muhajir Effendi kami silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swasiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terumah dan kami banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Giaji Ma'ruf Amin Bapak Menteri Dalam Negeri yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Direktur BPJS Kesehatan para Gubernur para Walikota Ketua Dewan Jaminan Nasional Kesehatan hadir sekalian yang berbahagia Bapak Wakil Presiden dan hadir sekalian yang dimuliakan Universal Head Coverage atau UHC adalah merupakan salah satu target dalam Sustainable Development Sustainable Development School yang ketiga yang dicanangkan oleh WHO di mana diharapkan negara-negara di dunia dapat mencapai pada tahun 2030 UHC tidak hanya sekedar soal penduduk yang telah menjadi peserta jaminan sosial kesehatan namun punya makna yang lebih jauh yaitu mencapai tiga hal yang pertama proporsi penduduk yang dapat mengakses pelayanan kesehatan esensial kemudian yang kedua proporsi penduduk yang menggunakan pendapatannya untuk membiayai pelayanan kesehatan dan yang ketiga yaitu keadilan sosial khususnya di bidang kesehatan mendapatkan akses para warga dalam pelayanan dan pendanaannya Bapak Wakil Presiden yang kami hormati Indonesia telah berkomitmen mengujudkan UHC karena sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat demikian juga tercantum di dalam Pasal 34 yang menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya Bapak Wakil Presiden yang terhormat program JKN telah diselenggarakan sejak tahun 2014 sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial begitu juga Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan pendenggara jaminan sosial yang merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan setiap penduduk mendapatkan haknya dalam mengakses jaminan sosial di bidang kesihatan melalui program JKN Pemerintah di bawah kemimpinan Bapak Ingenyur Jokowi Toto dan Bapak Iyai Ma'ruf Amin dalam RPJMN telah menargetkan pada tahun 2024 seluruh penduduk Indonesia harus dilindungi dalam program JKN minimal 98% jadi Pak Dirut BPJS targetnya belum tercapai sebetulnya karena itu harus perlu bekerja keras kepersesahan penduduk dalam program jaminan-jaminan sosial dapat mewujudkan kesehatan sosial masyarakat di bidang kesihatan melalui pelayanan kesihatan tidak hanya layanan kuratif dan rehabilitatif namun juga melibuti upaya promotif dan preventif upaya untuk mewujudkan pelindungan universal kesehatan seluruh penduduk atau universal head coverage melalui program JKN tidak terlepas dari sinergi lintas kementerian lembaga dan terutama peran serta dari pemerintah daerah seluruh Indonesia instruksi instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 yang ditujuan kepada 30 kementerian dan lembaga termasuk gubernur bupati dan wali kota diperintahkan untuk saling bersinergi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program JKN berdasarkan penugasan tersebut Bapak presiden telah menugaskan kementu PMK untuk melakukan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian atas pelaksanaan instruksi presiden tersebut oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan konstribusi penegaraan program jaminan sosial kesihatan dalam mendukung pembangunan manusia dan kebudayaan sebagai berikut pertama selama hampir 10 tahun program jaminan sosial kesihatan telah mencapai cakupan sebesar 2.252.17 juta jiwa tadi sebagainya sudah disebut oleh Bapak Direktur BPJS atau 90,79% dari total penduduk capaian ini telah sesuai dengan target rencana kerja pemerintah tahun 2022 kedua program JKN telah mendukung upaya pemerintah dalam menghapus kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim melalui perlindungan finansial yaitu mengurangi beban pengeluaran di sektor kesihatan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesihatan yang dibutuhkan bagi masyarakat miskin dan yang tidak mampu pemerintah telah mengalokasikan pembayaran iuran yang bersumber dari ABBN bagi sebanyak 96,8 juta penduduk kemiskinan ketika berdasarkan hasil susenas 2018-2019 terkait dengan dampak JKN terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa program JKN telah menyelamatkan sebanyak 7 juta penduduk di tahun 2018 dan naik menjadi 8,1 juta penduduk di tahun 2019 terutama menghindari mereka untuk jatuh kejuran kemiskinan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut BPJS yang keempat selama tahun 2022 tercatat kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai 502,8 juta atau 1,4 juta kunjungan per hari projek kelima program JKN juga turut berkonstribusi dalam pencegah dan menurunkan angka stunting sebagaimana yang menjadi arang dari Bapak Presiden tahun 2024 stunting kita harus berada di sekitar 14% hal ini bisa dilihat peranan JKN kesehatan ini adanya peningkatan tata kelola jaminan kesehatan serta memastikan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dijangkau oleh para ibu hamil yang mencakup pelayanan selama kehamilan penjaminan persalinan hingga pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayinya kemudian mendukung kualitas kesehatan bayi terutama dalam seribu hari awal kehidupan pertama selama seribu hari pertama kehidupan begitu juga pelayanan gisi pada anak di fasilitas-fasilitas kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir total pemanfaatan untuk mendukung penurunan angka stunting melalui program JKN mencapai 3,6 triliun bapak 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 wajah yang kami hormati yang kami banggakan capaian yang kita yang telah kita raih ini tentu tidak lepas dari peran bapak dan ibu gubernur bapak ibu bupati dan bapak ibu wali kota oleh karena itu maka kegiatan pembelian penghargaan hari ini adalah sebagai bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para gubernur pada bupati dan wali kota yang telah menunjukkan kerja kerasnya dan menunjukkan kinerjanya yang luar biasa di dalam ikut memberikan komitmen dalam program JKN khususnya para gubernur bupati wali kota yang telah mencapai 95% dari warganya telah terdaftar dalam program JKN guna untuk memastikan bahwa seluruh penduduk menjadi peserta program jaminan sosial kesehatan Kemento PMK bersama BPJS Kesehatan dan Kementerian dan Bagat Terkait akan melaksanakan gerakan pesiar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirut BPS Kesehatan yaitu petakan sisir advokasi dan registrasi artinya untuk seluruh desa seluruh pelosok tanah air para aparat di tingkat yang paling bawah sampai yang paling tinggi harus melakukan penyisiran siapa saja yang belum tercakup di dalam keanggotaannya sebagai kepesertaannya di dalam JKN ini harus secepatnya untuk bisa menjadi bagian dari skema JKN ini saya berharap seluruh pemerintah daerah dapat mendukung penuh dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar pencapaian dan keberlanjutan UHC di Indonesia dapat segera terwujud melalui pendekatan UHC desa atau kelurahan pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada 22 provinsi 252 kabupaten dan 82 kota yang telah berhasil memujudkan universal health coverage per 1 Maret 2023 capaian UHC ini hendaknya terus dipertahankan dan diingkatkan agar seluruh penduduk di provinsi kabupaten kota terlindungi dalam program JKN dan kami berharap capaian ini bisa diikuti oleh provinsi kabupaten dan kota lain dalam waktu yang tidak lama demikian beberapa hal yang bisa kami laporkan kepada Bapak-Bakai Presiden mengenai perjalanan capaian dari JKN kita untuk selanjutnya terima kasih sekali lagi selamat kepada para penerima Universal Headcare Awards tahun 2023 Wassalamualaikum warahmatullahi Bapak dan Ibu hadirin, satu dekade BPJS Kesehatan mengabdi melayani negeri Kini pemanfaatan program JKN KIS tercatat telah menembus rata-rata sejumlah 1,4 juta kunjungan per hari atau setara dengan 502,8 juta kunjungan per tahun di fasilitas kesehatan Hal ini menjadi wujud nyata bahwa program JKN KIS telah menjadi bagian dari upaya penting dalam peningkatan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk itu mari kita saksikan testimoni peserta yang telah menggunakan program Jaminan Kesehatan Nasional berikut ini Saya menguai kami mengerita penyakit gagal sejak 6 tahun yang lalu terima kasih banyak kepada pemerintah saya berharap semoga program JKN terus ada agar dapat selalu membantu masyarakat seperti saya terima kasih banyak 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 program Jaminan Kesehatan Nasional berikut ini terima kasih banyak 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin tidak terasa kini cakupan peserta JKN telah mencapai 90,79% dari jumlah penduduk Indonesia yang juga merupakan cakupan jaminan kesehatan terbesar di dunia untuk itu pula mari kita saksikan video persembahan Universal Health Coverage berikut ini terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak di dalam RPJMN tahun 2020-2024 diharapkan penduduk telah mendapatkan jaminan kesehatan nasional Universal Health Coverage akan tercapai apabila 95% penduduk telah menjadi peserta JKN PTJS Kesehatan terus bergerak memperluas kepesertaan JKN diiringi dukungan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah sehingga angka peserta JKN melaju besar dimana saat ini lebih dari 90% penduduk Indonesia telah terlindungi program JKN Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat terlindungi jaminan kesehatan dengan menginstruksikan 30 kementerian lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan program JKN Di tahun 2023, Gaung Universal Health Coverage telah menyebar hingga ke penjuru negeri bahkan telah sukses direalisasikan sebagai besar pemerintah daerah Berkat komitmen para gubernur, bupati, dan wali kota atas perlindungan JKN bagi masyarakatnya saat ini terdapat 22 provinsi dan 334 kebupaten kota yang telah mencapai UHC di awal tahun 2023 Terima kasih atas dukungan gubernur, bupati, dan wali kota yang telah berkontribusi nyata melindungi penduduk Indonesia di seluruh penjuru negeri melalui program JKN dengan gotong royong, semua tertolong Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada gubernur terpilih Selamat kepada Provinsi Pengkulu Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yogyakarta Provinsi Nusa Tenggara Timur Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua Pegunungan Provinsi Papua Barat Gaya Kami aturkan terima kasih dan kami silakan kembali ke tempat Selanjutnya, marilah kita simak bersama Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menteri Dalam Negeri Menteri Kesehatan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Para Gubernur, Bupati, Wali Kota Penerima Penghargaan UHC Tamu Undangan dan Hadirin yang Berbahagia Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Atas limpahan rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat hadir Pada acara yang penting ini Saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Yang tidak bisa hadir langsung hari ini Karena beliau harus melaksanakan Agenda kenegaraan lainnya Dan meminta saya untuk mewakili beliau Hadirin sekalian Saya memberikan apresiasi yang tinggi Atas berbagai upaya dan kerja keras Pemerintah daerah yang konsisten Mendukung program jaminan Kesehatan nasional JKN Sebagai salah satu program prioritas nasional Terutama dalam mengintegrasikan Jaminan kesehatan daerah Kedalam program JKN Serta meningkatkan kualitas pelayanan Dan pelindungan kesehatan Bagi masyarakat Sebagai salah satu program strategis nasional Sejak 2014 JKN telah menjadi tonggak revolusioner Dalam penataan layanan Kesehatan masyarakat di Indonesia Adanya program JKN ini terbukti Membawa banyak dampak positif Terutama dengan terbukanya Akses dan meningkatnya Pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Secara nasional Kepesertaan program JKN tercatat Lebih dari 248 juta jiwa Artinya sekitar 90,3 atau 5% penduduk Indonesia Sudah memiliki perlindungan kesehatan Dimana 60,39% peserta JKN Masuk dalam program penerima bantuan Iuran PBI JKN Selain itu Pemerintah terus berkobitmen Untuk memberikan perlindungan kesehatan Bagi masyarakat miskin Dan rentan Kurang lebih 96,8 juta jiwa Menjadi peserta PBI Jaminan kesehatan Yang iurannya Dibayarkan pemerintah Termasuk kontribusi iuran Dan Oleh pemerintah Provinsi Mulai tahun 2020 Oleh karenanya kita patut bangga Karena Indonesia Mampu menjadi salah satu negara Dengan cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan Yang besar Sehingga hampir seluruh penduduk Mendapat perlindungan Kesehatan yang memadai Kedepan Kita harus terus dukung bersama Pencapaian Universal Health Coverage Atau UHC Yang ditargetkan RPJM 2020-2024 Yaitu Sedikitnya 98% Dari total Populasi Menjadi anggota JKN Hadirin yang Saya hormati Dukungan optimalisasi Pelaksanaan program JKN Dari seluruh pemangku Kepentingan Hendaknya Tidak terbatas Tidak sebatas Pemenuhan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Namun Pemerintah daerah Saya minta dapat mengambil peran lebih Dengan Amin keberlanjutan program Secara berkesinambungan Kedua Kedua Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh Pemberi kerja di wilayahnya Untuk mendaftarkan pekerja Dan anggota keluarga sebagai peserta Tanpa kecuali Serta mendorong penduduk pekerja Informal Yang mampu secara finansial Untuk mendaftarkan dirinya Dan keluarganya Dalam program JKN Sesuai regulasi Seluruh pemerintah daerah Tidak diperkenankan Mengelola sendiri Jaminan kesehatan Yang manfaatnya sudah jelas Dijamin Dalam program JKN Selanjutnya Saya berharap Pemerintah daerah Turut mendorong upaya Peningkatan mutu Layanan kesehatan Melalui penyediaan Fasilitas kesehatan Termasuk SDM kesehatan Sehingga masyarakat Dapat mengakses Layanan kesehatan Yang bermutu Terakhir PPJ Kesehatan Agar terus Meningkatkan kualitas layanan Kepada Seluruh peserta Program JKN Harus betul-betul Dirasakan manfaatnya Oleh masyarakat Sekaligus Membanggakan Bagi bangsa Indonesia Saya minta Sinergi antara BPS Antara BPJS Kesihatan Kementerian Lembaga Bersama seluruh Pemda Dapat terus Dioptimalkan Untuk Memastikan seluruh penduduk Dilindungi Dalam program JKN Hadirin yang berbahagia Saya ucapkan selamat Kepada 22 Provinsi Dan 334 Kota Dan Kabupaten Yang berhasil Mewujudkan Universal Health Covered Dengan cakupan Kepesertaan Program JKN Minimal 95% Dari total penduduk Pencapaian Pemda Yang merima Penghargaan Hari ini Diharapkan Dapat diikuti Oleh Pemda Pemda Lainnya Pesan saya Kepada Pemerintah Daerah Dan seluruh Pemangkuk Kepentingan Terkait Untuk Terus Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Maupun Kualitas Pelayanan Kesehatannya Sekaligus Memastikan Masyarakat Menjadi Peserta Aktif Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Harapan Kita bersama Setiap Lini Masyarakat Indonesia Mendapatkan Perlindungan Kesehatan Sesuai Hak Dan Kewajibannya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan Inayahnya Dan Meridai Setiap Ikhtiar Yang kita Lakukan Wallahul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih. Hadirin kami hormati, dengan demikian acara penyerahan penghargaan universal masih terus berlanjut dan sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas terlalu selenggaranya acara ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Irfan Humaydi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Surah Al-Fatihah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkeran hadir pada acara hari ini Selanjutnya Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara Hadirin dimohon untuk berdiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!